Halo selamat pagi untuk kelas 6 Apa kabar kalian? Pada pagi hari ini Ibu harap semuanya baik-baik saja ya Oke pagi hari ini Kita akan melanjutkan pelajaran kita ya Kalau kemarin Ibu sudah memperkenalkan sama kalian Tentang program Atau perangkat lunak Pengolah Apa? Pengolah ANKA Ibu sudah jelaskan ada 2 kemarinnya Ibu sudah jelaskan Program pengolah ANKA Itu yang ibu jelaskan ada 2 Yaitu KALP dan Microsoft Excel KALP itu dari kata KALP lah atau sebenarnya ya Karena kalian sudah tahu Bahwa program pengolah ANKA Berarti itu Kita pengolah ANKA Ya Menghitung ANKA Banyak berbicara tentang ANKA Kalau Excel Lebih mudah kita menghitung Dalam Excel ya Excel bisa dijadikan Sebagai kalkulator juga Seperti itu ya Nah coba perhatikan Hari ini kita akan melanjutkan Akan materi kita Kemarin ibu sudah Perkenalkan sama kalian ya Tampilan dari Aplikasi KALP Kemudian Aplikasi Microsoft Excel ya Ibu sudah jelaskan sama kalian semuanya Kemudian Tampilan menunya Itu sudah juga ya Ya sudah Oke Nah untuk hari ini Ibu mencoba menjelaskan Ibu ada di sudut-sudut ya Ibu ada di sudut-sudut Mungkin ibu kecil ya Kecil hari ini Tidak menjelaskan Sebelumnya Mohon diperhatikan Penjelasan ibu hari ini Karena di Layar Ibu akan tampilkan Ya Sambil ibu menjalankan Di komputer Jadi kalian sambil Perhatikan penjelasan ibu ya Oke Mohon diperhatikan Selamat menyaksikan Oke Kelas 6 Pagi hari ini Yang pertama Ibu ajarkan sama kalian Yaitu Cara Menjalankan Program Microsoft Excel 2010 Ya Bagaimana cara Membuka Program Excel Ya Sudah Tahu Menghidupkan komputer Sudah tahu ya Cara menghidupkan komputer Seperti apa Kalau komputer kamu Sudah hidup Nah kita akan Membuka Microsoft Excel Seperti apa Langkah-langkahnya Sudah juga Ibu Sepertinya Ibu sudah dijelaskan Sama kalian Kemarin ya Nah Kita perhatikan Disini ya Ada Sampai Ibu Oh ya Belum ya Oke Sudah Oke Pada Pojok kiri bawah Itu ada Logo Windows Atau logo Star Ya Coba perhatikan Pursor ibu Pada pojok kiri bawah Ya Itu Kamu klik disitu Ya Tapi disini Sudah muncul ya Excel 2013 Ya Biasanya Kalau tidak muncul Kalau kamu seperti ini Itu Harusnya All programs Ya Kamu Klik di All programs Itu akan muncul Microsoft PowerPoint Di sebelah sini Kemudian Kamu pilih Microsoft Excel Seperti yang Tapi yang dibukung Sebenarnya ya Kalau sudah 10 Ya Nah Coba perhatikan Karena disini Sudah ada Ya Pada layar Sudah ada Tadi kita Klik Kiri pada Logo Star Itu sudah muncul ya Nah Atau disini Coba perhatikan All applications Ya Tunggu Mencoba dulu Apakah Ada disini Microsoft Office Nah Coba perhatikan ya Disini ada Microsoft Office Oke Microsoft Office Ada Kita pilih Microsoft Excel 2013 Kamu klik 2 kali Itu akan Terbuka Ya Itu cara yang pertama Nah Cara yang simple Coba perhatikan Pada layar desktop Ini namanya layar desktop ya Pada layar desktop Kalau sudah ada Logo Excel Disitu Ini sudah ada ya Coba perhatikan Kursor 1000 Menunjuk Excel 2013 Sudah ada Itu Kamu tinggal Klik 2 kali Pada logo tersebut Nah Coba perhatikan Ya Nah Excelnya sudah terbuka Coba perhatikan ya Oke Nih Kita pilih yang Blend Word Oke Ini kan Tampilan jendela Microsoft Excel Oke Sekarang ibu kan Melanjutkan penjelasan Kalau kemarin Ustaz jelaskan sebenarnya ya Tapi tidak apa-apa Ibu Menjelaskan lagi Pagi hari ini Oke Coba perhatikan Yang di atas ini Apa namanya Yuk Selasai nama apa namanya Ibu sudah jelaskan Sama kali yang kemarin Kalau ini namanya Adalah Titelbar Titelbar itu Tempat Menampilkan Nama program Atau Nama file Yang sedang Aktif ya Karena ini Kita File ini Kita belum simpan Kita membuka Dokumen yang baru ini ya Makanya Belum ada namanya Ya Karena belum tersimpan Jadi Dia beri nama Book One Microsoft Excel Jadi Kita lihat disini Titelbar itu Program yang sedang aktif Programnya yaitu Microsoft Excel Ya Nama file-nya Ini sebenarnya Book One Ya Book 1 Tersimpan disitu Ya Tidak apa Bagi terbasing Di kelas 6 Supaya Tambah Oke Nah Coba perhatikan Kemudian Kita perhatikan Disini Ada file Home Insert Tech layout Formula data Dan seterusnya Yuk Itu apa namanya Oke Itu adalah Apa namanya Itu adalah Tab menu Ya Tab menu itu Apa Itu berisi tentang Tab menu Berisi tentang Eh ini di word Dan PowerPoint Sudah kita pelajari Loh Oke Coba perhatikan File Home Insert Dan seterusnya Itu berisi tentang Menu Perintah Ya Ini berisi Menu perintah Kita coba klik dulu File Oh ternyata Ada betulan Di dalamnya Menu perintah Misalnya Di home Tadi itu Kita klik tadi ya Home Ternyata itu Isinya ada New Ya Ada Open Set 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 Kalian sudah bisa Membedakan Set dan set Set Sudah baru Ulang-ulang Print Export Close Dan sebagainya Ya Nah Kita perhatikan Kemudian ada Home Oke Home Itu kita perhatikan Di sini Berarti Kalau kita mengetik Kita mengatur Tulisan kita Mengatur Dia rata tengah Atau bagaimana Itu ada di menu Home Kemudian Kalau kita Menyisipkan Ya Di dalam Excel kita Menyisipkan sesuatu Misalnya Menyisipkan Grafik Ada di sini Di insert Ya Ingat Insert itu Menyisipkan Kemudian Tabel Gambar Kalau kita Menyisipkan Ya Oke Contohnya Nah Kemudian Sebenarnya Ibu sudah menjelaskan Tentang toolbar ini Ya Oke Sekarang Kita perhatikan Yang ibu jelaskan Tadi Ini Ini namanya toolbar Ya toolbar Itu Icon Icon Ini namanya Icon Gambar-gambar Ini namanya Icon Icon Yang mewakili Sebuah perintah Ya Misalnya Kamu dikasih tahu Garis bawah Tulisannya Itu berarti kita menggunakan Icon underline Nah Itu namanya toolbar Berisi tentang Berisi tentang Apa? Berisi tentang perintah Oke? Paham ya? Nah Sekarang kita lanjut Formula bar Formula bar ini Ya Ini Kesannya ini namanya Formula bar ini Nah Formula bar itu Fungsinya apa? Itu menampilkan Itu menampilkan Informasi mengenai Sel yang aktif Misalnya Ibu disini mengetik ya Ibu mengetik pada Kolom A Baris pertama Baris satu Nama Ya Sorry Nama Nah Coba perhatikan Nah Sini munculkan Nama Berarti Ini Ini namanya Sel yang aktif Itu pada Kolom A Baris pertama Ini Muncul disini Oke Nah sekarang Aktif sel Berarti ini Jauh berarti kan Aktif sel Ini namanya Aktif sel ya Dia sedang aktif Ini ada garisnya Ibu klik disini Ini juga namanya Aktif sel Disini tidak muncul Di Formula bar itu Tidak muncul Karena apa? Belum kita Menuliskan sesuatu disitu Kalau kita sudah menulis Disini akan muncul Misalnya Itu muncul di atas kan Di Formula bar akan muncul Oke Itu tentang Excel ya Semoga kalian paham ya Dengan cara Menjelaskan seperti ini Ibu kosongkan dulu ya Semuanya ya Oke Nah saya perhatikan Tadi itu tentang Aktif sel Sekarang sel Sel itu adalah Pertemuan kolom Dengan Karis Ya Pertemuan kolom Dengan baris Ini kan dari atas kolom Ini dari sana kan baris Nah Sel itu berarti Dikatakan bahwa Sel adalah pertemuan Antara kolom Dan baris Disini ya Oke Nah Sekarang Kita akan membahas Tentang kolom Kolom itu diwakili oleh apa? Diwakili oleh Huruf Ini ada huruf A B C D Dan seterusnya Ini semua Ini kolom A Kolom B Kolom C Dan seterusnya Tegak berarti ya Ini tegak Kolom itu tegak Kemudian Baris Ibu akan menjelaskan Sama kalian Baris Baris itu adalah Ini ya Itu diwakili oleh Kuruf Eh sorry Diwakili oleh Angka Ada angka Satu Dua Nah Ceperti Kemarin Ibu sudah suruh Kalian ya Membuat kolom Dengan beberapa Baris Itu sudah paham Semua Kemudian Worksheet Tabs Coba lihat di bawah sini Ada sheet Ini namanya Worksheet Worksheet itu lembar kerja pada Excel Kemudian Workbook itu Misalnya Ibu buka lagi Sheet 2 Kalau workbook itu Itu namanya Gabungan dari sheet Ya Gabungan dari sheet Berarti semua ini Gabungan dari sheet Ada sheet 1 di dalam Ada sheet 2 Ada sheet 3 Itu namanya Workbook Kalau cuma satu Seperti ini Ini namanya Worksheet Oke paham Bisa membedakan Worksheet itu berarti Cuma satu sheet Tapi kalau dia Digabungkan Ada sheet 1 Sheet 2 Dan set 3 Itu Dinamakan Dengan Workbook Oke paham ya Sekarang ada disini Ada garis disini Perhatikan Pointer Ada di sebelah sana Kemudian ada di bawah Ini namanya Schoolbar Schoolbar itu Dipakai untuk Melihat Atau Menggurung layar Dari atas Ke bawah Atau Ke kanan Dan ke samping Atau secara Vertikal Dan horizontal Oke Paham ya Penjelasan Ibu Nah Itu saja Tentang tampilan Jendela Microsoft Excel Nah Oke Nah sekarang ya Ibu akan menjelaskan lagi Sama kalian Di halaman Di buku kalian Halaman 9 Itu Mengoperasikan Microsoft Excel 2010 Coba perhatikan Di atas yang dulu Aku mau Jelaskan Sama kalian Bahwa Menu ditandai oleh Text Menu ditandai oleh Text Ibu sudah jelaskan tadi Ada pada Yang bagian atas Kemudian Isi-isinya itu Itu Misalnya Apa Menu file Itu isinya apa Ada contohnya Kalau Menyimpan itu Logonya Seperti apa Kemudian Kalau paste Itu logonya Seperti apa Itu namanya Icon Tapi kalau tulisan Itu adalah Menu diwakili oleh Tulisan Menu diwakili oleh Tulisan Kemudian Icon Diwakili oleh Gambar Ingat Oke Nah sekarang Lanjut kita akan Mempelajari tentang Bagaimana Membuat dokumen Baru Bagaimana Membuat dokumen Baru Pada Excel Oke Diperhatikan ya Nah Yang pertama itu Adalah kita Membuka Microsoft Excel Kita pakai yang Secara gampang saja Yang pertama Buka dulu Microsoft Excel Oke Buka Nah Kalau kamu mau Tanpa keluar dari Lembar kerjamu Itu bisa Dengan Menggunakan Seat yang dibawakan Ini kan baru Lembar kerja Halaman pertama Nah Kalau kamu mau Yang berikutnya Seat 2 Itu bisa saja Klik tanda tambah Yang ada disini Ya Tuh Kan muncul Ini lembar baru lagi Kalau kamu disini Misalnya tadi ya Ibu tulis disini Nama Ya Misalnya nama Itu muncul disitu Nama Kemudian Kalau masuk dalam Seat 2 Itu masih kosong ya Seat 2 masih kosong Karena itu merupakan Lembar kerja baru Ya Seperti itu Ya Nih Ini lembar kerja yang lama ya Kemudian Seat 2 itu Lembar kerja yang baru Itu contohnya Nah Ibu mau jelaskan sama kalian Kalau mau ganti namanya Bisa klik kanan Baru rename Ya Misalnya kita kasih Seat 1 ini Kasih nama Kelas Kelas 5 Ya Seperti itu Seat 2 Seperti itu bisa Ya Dengan cara Ingat Memberi nama pada seat Itu bisa Dengan cara Klik Kanan Pada seat Kemudian rename Ya Misalnya disini Kelas 6 Contohnya ya Kelas 6 Nah Bagaimana cara menghapus Ya Ini bisa dihapus loh Bagaimana cara menghapus Sama Klik kanan Kemudian delete Nah Hilang kan Seperti itu menghapusnya Atau dengan cara Misalnya kamu mau Lembar yang baru Itu bisa Ingat tadi Ini Funtunya apa Ini berisi tentang Perintah Ini menu Ya Nah Sekarang kita mau Tambahkan lembar kerja baru Pada Excel Dengan cara Klik file Nah Kemudian pilih New Nah Sini muncul Nah Kalau kamu bekerja seperti ini Akan muncul 2 Tempilan Excel kamu Ini ada 2 Ini tadi yang Ini tadi yang pertama Kemudian yang Baru kita buka itu Yang ini Oke Paham ya Cara membuka Oke Itu cara membuka Dokumen baru pada Microsoft Excel Oke Sekarang kita lanjut ya Membuka file Pada Microsoft Excel Kemudian Menyimpan file Ya Oke Coba diperhatikan lagi Nah Aku membuka Excel Kita mau membuka file ya Kita membuka file Seperti apa Oke Coba perhatikan disini Ingat Di menu file itu Beri satu lintah ya Kalau kita mau membuka file Berarti kita Ada pada Menu File Kemudian Klik file Kemudian Open Ya Open disini Disini kamu cari Ya misalnya Kamu menyimpan file itu Dimana Nah ada Pilih Pilih disini Nama file nya Dimana Misalnya pada desktop Kamu simpan Atau pada dokumen Kamu simpan Ya Nah ada disini ya Untuk Excel Misalnya tugas Tick Joss Kita membuka Klik disitu Baru Open Itu cara Membuka Sudah terbuka Karena ini Sudah tersimpan Maka nama file nya Pada title bar itu Muncul Ada tugas Tick Joss Kemudian Nama program nya Yaitu Microsoft Excel Oke Itu cara membuka Ingat tadi ya Cara membuka itu Di menu file Klik file Kemudian Open Baru Pilih Nama dokumen Yang kamu akan Buka Oke Sekarang kita lanjut Cara Menyimpan Cara menyimpan File ya Nah misalnya Kita mengetik dulu Misalnya mengetik nama Kemudian Umur Ya Seperti itu Ketikin ibu Mungkin Kita sibuk Ya Sibuk Ada kesimpukan Kita mengerjakan Kita melanjutkan nanti Langkah baiknya Kalau kita simpan dulu File ini Supaya nanti Lebih gampang Untuk mengerjakan Kita tinggal Melanjutkan Ya kan Nah Bagaimana caranya Itu ada dua Coba perhatikan Di sini Ada Sep Dan Sep As Nah Karena ini merupakan Dokumen baru Belum tersimpan sebelumnya Ya Coba diperhatikan Maka kita menggunakan Sep As Sep As Digunakan Untuk menyimpan Dokumen yang baru Pertama kita Buat Kalau Sep itu Itu untuk Menyimpan dokumen Yang sudah pernah Kita simpan Yang sebelumnya Ya Maka hari ini Coba perhatikan Ibu menyimpan file ini Menggunakan Sep As Nah Kita pilih Kita mau simpan di mana Ya Pilih dokumennya Ya Kita simpan di File dokumen Nah Misalnya disini Nah Baru bisa Kita kasih Nama Nama file kita Ini mau kasih apa Misalnya Contohnya ya Tugas Tik Pertama Tugas Tik Yang pertama Nah Contohnya Baru Kalau kamu sudah Ketik Klik Set Klik Kiri pada Set Yang ada Di bawah Ya Nah Karena ini Filenya Sudah disimpan Maka Di title bar Itu sudah muncul Tugas Tik Pertama Ya Berarti Nama filemu Adalah Tugas Tik Pertama Kemudian Nama programnya Itu Microsoft Excel Ya Oke Itu Nah Ibu Sekalian ya Ibu jelasin Sama kalian Bagaimana cara Keluar dari Microsoft Excel Itu pasti kalian sudah tahu Ada di pojok kanan atas Bisa lewat situ Exit Ya Atau di file Baru Close Ya Seperti ini Nah Coba perhatikan Kok jalan Oke Atau Di situ Oke Itu yang Ibu sampaikan Hari ini Kelas 6 Lumayan ya Penjelasan Ibu hari ini Semoga Dengan penjelasan Ibu seperti itu Kalian mudah Memahami Tugasnya Cuma latihan Di rumah Latihan Di rumah Kalau ada Laptop Mama Papanya Atau siapa pun Yang ada di rumah Boleh pinjam Sebentar Coba Belajar Membuka Microsoft Excel Kemudian Belajar Tahu Isi menu Ya Kalau Mau mengetik Mau Praktika mengetik Boleh silahkan Tapi kalian harus tahu dulu ya Fungsi masing-masing Menu itu apa Meminisipkan itu dimana Memenyimpan itu ada di file mana Karena itu yang kita pelajari hari ini Nah minggu depan Kita akan melanjutkan pelajaran Kita Kita sudah mau masuk Dalam mengoperasikan perangkat lunak Namun sebelumnya itu Silahkan kerjakan Uji kemampuan Uji kemampuan Uji kemampuan Ada di halaman 13 buku kalian Itu dikerjakan Pilihan gandanya Bagian pertama Dikerjakan Nomor 1 sampai 10 Kemudian bagian kedua Ini sekalian ulangan harian kalian ya Kemudian bagian kedua Itu dikerjakan Nomor 1 sampai 5 Batas waktu pengumpulannya Ibu kasih waktu Terakhir hari selasa Dikumpulkan ya Karena ini banyak nomornya Jadi ibu kasih waktu Tidak apa-apa Dijadikan sebagai PR Silahkan dikerjakan Di buku tugasnya Oke Untuk hari ini Cukup pertemuan kita Untuk mengenal Perangkat Lunak Pengolah Angka Atau Microsoft Excel Semoga kalian paham Ibu ucapkan terima kasih Dan sampai jumpa PEMBICARAJAMS PEMBICARAJAMS PEMBICARAJAMS